Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendesak pemerintah fokus menyelesaikan Undang-Undang Minyak dan Gas sebagai upaya mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari. Saat ini tren produksi migas nasional terus mengalami penurunan. Sartono berpendapat mandeknya pembahasan Undang-Undang Migas berpengaruh besar terhadap tren penurunan lifting minyak yang saat ini dialami pemerintah. Padahal Undang-Undang Migas akan memberikan kepastian hukum sehingga target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat segera diselenggarakan. Menurutnya, hal tersebut juga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara di sektor minyak dan gas. Undang-Undang Migas yang harus menjadi concern kita agar bisa disahkan begitu. Dan saya pikir Pak Bapak Ketua juga sudah, mekanisme sudah dijalankan begitu. Ini juga kan salah satu kendala juga untuk meningkatkan lifting minyak kita ya. Karena bicara tentang kepastian hukum, bicara juga perihal lamanya proses perizinan, dan bicara juga tentang lintas kementerian, kadang-kadang proyek prioritas tapi realitasnya jelimet juga ya. Jadi tidak padu begitu. Harapan kita di dalam revisi Undang-Undang Migas ini betul-betul memberikan suatu payung hukum. Lebih lanjut, Sartono mengatakan pembahasan RUU Migas adalah proses panjang yang tidak hanya membebankan SKK Migas, melainkan tugas bersama antara pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.